Apalagi saat hidupnya jendengan pernah dibuat jengkel olehnya Kadang-kadang melok nyolati tapi gak patah ikhlas Nunggu nyati ini bangga nyonyor konmodar Maka begitu Jangan ya jadi kita tetap berusaha ikhlas Seikhlas-ikhlasnya sudah Memang kalau sudah ikhlas wih luar biasa ya Ikhlas itu pahalanya dilipat gandakan yang berlipat-lipat dan tidak terhingga Dan ini terus menerus mengalir ya tentang ikhlas itu Makanya ya itu La khawla wa la quwata illa binna Usikum wa nafsi bitakwallahi faqad fazal mutakun Hadirin jamaah rohimani wa rohimakumullah Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin Allah takdirkan kita bertemu kembali Setelah libur agak lama Alhamdulillah malam ini kita akan melanjutkan Kajian kita tentang masalah perawatan jenazah Dan kajian kita dengan membaca Soheh Fikhus Sunnah Kali ini kita baca halaman yang ke seribu lima Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sholat jenazah Pertama takbir Allahu Akbar Berapakah takbir saat kita melaksanakan sholat jenazah Panjenengan Sampun sering melaksanakan sholat jenazah Sering apa pernah Sholat jenazah Loh masak Gak tau anak mau mati berarti Bagiannya Menggali kubur Ya Jadi mudah-mudahan berikutnya tim kita bagi ya Tidak menggali kubur Seperti kemarin ada yang memandikan Saat jenazah dimandikan Maka sebagian tim Mempersiapkan Kain kafannya Karena kain kafan itu rangkaiannya dengan Kapur barus Dengan kapas Kemudian Nanti Di samping ada yang menggali kubur Juga Tim yang memandikan Dan yang mengkavani Sekalian Mensolati jenazah Terus jenengan yang tau Sholat jenazah itu takbirnya berapa kali Empat Iya semuanya taunya empat Salah satu diantaranya sholat jenazah itu takbirnya empat kali Tapi nanti kalau ternyata ada Seorang ustad Atau kiai Atau orang alim Ulama Atau disebut sheikh Saat menyolatkan jenazah lebih dari empat takbir Kulau kali panjenengan Tidak usah ngumun Tidak usah kaget Karena disini Kitab yang kita baca ini Adalah takbir itu bisa empat kali Bisa lima kali Bisa enam kali Bisa tujuh kali Bisa delapan kali Bisa sembilan kali Takbirnya itu Sekilas itu tentang masalah takbir Nanti dalil-dalilnya bisa dilihat dalam halaman 105 ini Sampai 110 ada lima halaman Kemudian langsung ya Saat setelah takbir Allahu Akbar Halaman 110 Membaca Surah Al-Fatihah Dalam hal ini ada dua pendapat Jadi saat mensolati jenazah Disamping pelaksanaannya Empat kali takbir Ada yang lima Ada yang enam Ada yang tujuh kali Ada yang delapan kali takbir Dan ada yang sembilan kali takbir Di dasarnya dalam kitab ini Semuanya itu mulai Halaman 105 Sampai 110 110 yang paling atas itu Membaca surah Al-Fatihah Maksudnya setelah takbir pertama Membaca surah Fatihah Dan membaca surah Fatihah ini Ada dua pendapat Pertama membaca surah Fatihah Dalam sholat jenazah Hukumnya wajib Demikianlah madhabnya Imam Asyafi'i Imam Ahmad Ahmad bin Kambal Maksudnya ya Imam Esha Ini imam madhab semuanya ya Imam Abu Dawud Imam Ibn Khazm Dan yang dikatakan oleh Ibn Abbas Ibn Abbas itu Sahabat nabi Sahabat nabi yang luar biasa Luar biasa Cerdasnya Dan Orang disebut Ibn Abbas ini adalah Sayyidid Tafsir Jadi Pemimpin Para pakar Tafsir Ya ini Imam Ibn Abbas ini Kalau Abbas ini Pamannya nabi Tapi kalau Ibn Abbas Berarti misannya nabi Adik misan Serta Abu Umamah Semuanya itu Mengatakan bahwa Membaca Surah Fatihah Setelah takbir pertama Itu hukumnya Wajib Ada pun dalil Yang mereka pakai adalah Keumuman Dawuhnya nabi Di nabi sabdakan La sholata lima lam yakro Bifatihatil kitabi Ini dalil ya La sholata oranono Sholat ikus sah Tidak ada sholat yang sah Limantum raping wong Layak lam yakro Kang oramoco Soboman Bifatihatil kitabi Kelawan Surah Fatihah Jadi orang sholat Tidak membaca Surah Tul Fatihah Itu Sholatnya tidak sah Untuk mempercepat Penjelasan ini Disini dikatakan Ada dua pendapat Pendapat yang kedua Diluar Imam Asafi Dan Imam-imam tadi Termasuk Imam Abu Hanifah Itu mengatakan Dilihat dulu Dia kalau makmum Ya gak omoco Wissah Jadi takbir Allahu Akbar Wissmau Weneng tok Ikul sah Jadi jenengan Yang biasanya Menggali kubur Sampai tuwek Seperti ini Belum pernah sholat jenazah Kan Lah iya Nanti kita usahakan Dicarikan Yang gali kubur Selain jenengan Jenengan Supaya meningkat Profesinya Untuk Tidak hanya Menggali kubur Tapi Ikut Mensholati jenazah Ini ilmunya Kita fahami dulu Sedangkan Takbirnya Berapa kali Bisa Empat kali Maksudnya Ini nanti Walaupun jenengan Tidak jadi Imam Tiba-tiba Takbiri Peng songo Ya ben Kak popo Kita gak usah Bingung Takbir Wah Kih men Gaksah Ini jangan ya Jangan gitu ya Karena kitab Yang kita pegang Ini Halaman 105 Sampai 110 Menjelaskan Tentang Macam-macam Takbirnya Orang yang Sholat Jenazah Seperti itu Kemudian Giliran Bagaimana Hukum Membaca Fatihah Setelah Takbir Pertama Menurut Imam Asafi Dan yang Sepaham Tadi Hukumnya Wajib Selain Imam-imam Tadi Mengatakan Tidak Wajib Dalilnya Pernah Kita singgung Disini Tadi Saya katakan Asal Kita Tidak Jadi Imam Menengai Tok Gak Mocow Popo Termasuk Fatihah Dan lain Sebagainya Gak Mocow Belas Pokai Takbir Tok Imam Takbir Allahu Akbar Melok Allahu Akbar Imam Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Apakah Sah Sholatnya Sah Kalau Jadi Makmum Dalilnya Kemarin Sudah Saya Sampaikan Wal Imam Mudhomin Wal Mu'adzinu Musta'man Imam Itu Adalah Penanggung Jawab Di Nekwes Imam Mocow Fatihah Kita Semuanya Sudah Sah Sudah Ditanggung Oleh Bacaannya Imam Enak Makmum Makmum Kewajibannya Kita Di Perintah Lurus Meluruskan Sob Lurus Kontrapet Rapet Jangan Sampai Konyol Ya Makmum Konyol Itu Dikasih Tahu Sawu Sawu Sofu Fakum Cangkeme Ngomong Samikna Wa Atok Ma Aku Dengarkan Aku Dengar Dan Aku Taat Tapi Cangkeme Tok Ngomong Kaki Belar Gak Rapet Jangan Makmum Kurang Ngajar Banget Jadi Seharusnya Kakinya Yang Jawab Sawu Langsung Lurus Langsung Rapet Itu Yang Jawab Kakinya Bukan Cangkeme Ngomong Samikna Wa Atok Nggak Tapi Kakinya Yang Harus Rapet Enak Menawa Bien Pernah Mengikuti Kajian Dikongkong Lurus Rapet Dikongkong Ngomong Samikna Watok Nam Monggo Tapi Yang Penting Bukan Jawaban Dengan Mulut Tapi Jawaban Dengan Lurus Dan Rapet Kaki Itu Anak Wist Perintah Dari Imam Dilaksanakan Dengan Baik Oleh Makmum Maka Meneng Tok Ikul Solat Wisa Pahalani Podoh Kalau Imam Luar Biasa Kan Bedanya Imam Itu Selalu Mendapatkan Doa Nabi Didoakan Mudah Mudahan Allah Memberikan Hidayah Orang Yang Adhan Itu Didoakan Sama Nabi Mudah Mudahan Dosa Mu'adhin Itu Diampuni Mengapa Demikian Karena Seorang Imam Itu Bertanggung Jawab Kalau Tidak Dapat Hidayah Bahaya Ini Makanya Imam Safi Itu Mengatakan Orang Yang Paling Berhak Untuk Menjadi Imam Itu Bukan Sekedar Bacaan Quran Bagus Dan Banyak Hafalannya Enggak Enggak Cukup Itu Sebagai Syarat Orang Untuk Menjadi Imam Tapi Betul Betul Disamping Bagus Bacaannya Faham Tentang Masalah Syariatnya Sholat Ini Masalah Kadang-kadang Imam Sin Konyol Itu Yogyak Madib Nanggene Makmum Belas Seludar Seludur Masuk Nanggene Pengimaman Langsung Takbir Itu Hidhan Gak Pernah Meluruskan Dan Merapatkan Sob Nyam Makmum Ini Jangan Ya Makanya Disuruh Yang Paling Faham Tentang Syarat Kalau Enggak Faham Ini Bahaya Bahayanya Gimana Satu Yang Harus Difahami Oleh Imam Adalah Dia Itu Tahu Kalau Perintah Dari Nabi Disuruh Sholat Yang Paling Ringan Jangan Sampai Ada Makmum Yang Keberatan Contohnya Keberatan Gimana Yang Ngimami Cowok Pedat Kepotal Kurang Ajar Allahu Akbar Sampai Allah Luman Hamidah Makmum Ini Gureng Tenggong Allahu Akbar Badu Gureng Nemplek Allahu Akbar Ini Imam Kalau Enggak Faham Dengan Perintahnya Itu Adalah Disuruh Meringankan Seringan Ringannya Terhadap Makmum Jangan Sampai Ada Makmum Yang Merasa Keberatan Makanya Yang Boleh Dipangkas Itu Adalah Bacaan Suratnya Jangan Panjang Panjang Tomuk Ninahnya Gak Boleh Dikurangi Dari Batas Minimal Nanti Perdoman Seringan Ringannya Gak Nuk Tumuk Ninai Ini Bahaya Yang Kedua Imam Itu Dalam Al-Umnya Imam As-Syafi'i Jilid Yang Kedua Dari 16 Jilid Itu Imam Shafi'i Mengangkat Beberapa Hadis Tentang Masalah Jadi Imam Kalau Sampai Imam Itu Tidak Membaca Doa Iftita Padahal Makmum Biasanya Baca Doa Iftita Imam Itu Berdosa Tapi Imam Makmum Dapat Pahala Enak Kan Jadi Makmum Sampai Imam Shafi'i Mengatakan Begitu Atau Tidak Membaca Bacaan Bacaan Saat Sama Allah Huliman Hamidah Gak Baca Robana Walakal Hamid Allahu Akbar Saat Rukuk Tidak Baca Tasbih Imam Milih Sujud Tidak Baca Tasbih Kata Imam Shafi'i Berdosa Imam Yang Seperti Itu Tapi Makmum Tetap Dapat Pahala Sampai Seperti Itu Terus Dijelaskan Terus Dosanya Dimana Karena Kesempatan Untuk Ibadah Rikir Di Dalam Sholat Itu Disiasiakan Begitu Saja Padahal Pahalanya Saat Berdikir Dalam Sholat Itu Luar Biasa Kan Kadang-kadang Jadi Imam Sholat Tarawih Itu Gak Baca Doa Ibtita Atau Baca Doa Ibtita Saat Rekaat Pertama Tok Maring Rekaat Berikutnya Maksudnya Sholat Berikutnya Itu Sudah Gak Ada Doa Ibtitah Langsung Tancap Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Maliki Amidini Iyakan Ambut Dua Iyakan Astai Nuh Tinas Surat Al-Mustak Surat Al-Ladina An'am Tanayhim Ghairil Makhlubi Alayhim Malab Tani Gak Ada Bacaan Doa Ibtitahnya Ya minimal Allahumma Ba'id Baini Mabaina Khotoyaya Sebaiknya Kalau itu Sholat Malam Setelah Sholat Ba'idiyat Al-Ishah Itu namanya Sholat Sunnah Malam Maka Bacaan Doa Ibtitahnya Wajah Du Wajah Yad 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 Al-Musridim Inna Sholati Wanusuki Wa Mahyaya Wa Mahmati Lillahi Wabill Al-Alam Itu gak dibaca Sama sekali Sehingga Makmum lagi Baca Wajah Tukun Nupis Langsung Fatehah Padahal Imam Kalau baca Fatehah Kita Harus Diam Mendengarkan Bacaannya Imam Dari Situ Kembali Kepada Yang kita Pelajari Ini Sebagian Ulama Mengatakan Membaca Fatehah Hukumnya Wajib Tapi Imam Abu Hanifah Dan Imam Imam Yang lain Selain Sedaret Imam Tadi Mengatakan Sunnah Mengapa Dikatakan Sunnah Karena Makmum Tadi Tadi Tidak Mocok Pop Blas Itu Loh Sah Itu Tadi Yang Pertama Galilnya La Solata Lima Lam Yak Bifatih Hatil Kitab Mereka Mengatakan Ini yang Mengatakan Wajib Bahwa Penyebutan Kata Solat Di Dalam Hadis Ini Hadis Di Atas Tadi Maksudnya La Solata Lima Lam Yak Bifatih Hatil Kitabi Juga Mencakup Solat Jenazah Itulah Mengatakan Wajib Ini Termasuk Dalil Yang Umum Sifatnya Baik Solat Fardhu Solat Sunnah Solat Tarweh Termasuk Solat Jenazah Dua Dari Abu Umamah Ia berkata Yang Dicontohkan Nabi Dalam Solat Jenazah Adalah Beliau Membaca Surah Al-Fatihah Ini Juga Dalil Bagi Orang Yang Membaca Fatihah Saat Solat Jenazah Tiga Dari Tokah Bin Abdullah Bin Auf Ia Berkata Saya Melaksanakan Solat Jenazah Di Belakang Ibnu Abbas Ia Membaca Fatihah Setelah Selesai Ia Mengatakan Ketahuilah Bahwa Hal itu Adalah Sunnah Maksudnya Itulah Yang Dicontohkan Nabi Maka Hukumnya Wajib Itu Pendapat Yang Pertama Dalilnya Ada Tiga Itu Tadi Baik Dauhnya Nabi Bila Solata Lima Lam Yak Bifatih Hatil Kitabi Juga Dari Abu Umamah Tadi Demikian Pula Dari Tolkah Bin Abdullah Bin Auf Semuanya Itu Dalil Wajibnya Membaca Surah Fatihah Saat Melaksanakan Solat Jenazah Pendapat Kedua Dalam Solat Jenazah Tidak Ada Satu Bagian Pun Untuk Membaca Al-Quran Ini Adalah Pendapat At-Tawri Al-Auza'i Imam Abu Hanifa Imam Malik Yang Diambil Dari Perkataan Ibnu Umar Dan Ubadah Bin Samit Dalil Mereka Adalah Satu Dalil Podoteluni Yang Mengatakan Fatihah Itu Wajib Dibaca Saat Solat Jenazah Yang Lain Mengatakan Tidak Wajib Dalilnya Yang Pertama Amalan Penduduk Madinah Dimana Mereka Tidak Membaca Apapun Dalam Solat Jenazah Ini Magabnya Imam Maliki Imam Maliki Memang Lahir Di Madinah Besar Dan Alim Di Madinah Kemudian Dia Menjadi Ulama Sampai Imam Safi Saat Dimakah Mendengar Kealimannya Imam Malik Langsung Berangkat Ke Madinah Mondok Di Pondoknya Imam Malik Bin Anas Imam Malik Bin Anas Mengatakan Tidak Ada Bacaan Apapun Di Dalam Solat Jenazah Maksudnya Tidak Ada Bacaan Quran Entah Surat Apa Ataupun Surat Fatihah Tidak Ada Itu Madabnya Imam Malik Dua Apa Apa Yang Dilakukan Oleh Ibnu Umar Bahwa Ia Tidak Membaca Apapun Saat Melaksanakan Solat Jenazah Tiga Dari Abu Rero Bahwasannya Ia Pernah Bertanya Kepada Ubadah Bin Samit Tentang Cara Solat Jenazah Ubadah Bin Samit Menjawab Demi Allah Aku Akan Menghabarkan Mu Yaitu Dimulai Dengan Takbir Kemudian Bersolawat Jadi Ka'on Fatihah Langsung Solawat Baca Solawat Atas Nabi Lalu Kamu Berdoa Dengan Nimpi Ya Allah Sesungguhnya Hambamu Ini Tidak Menyekutukan Engkau Ya Allah Dengan Sesuatu Apapun Engkau Lebih tahu Akan Hatiku Ya Allah Jika Ia Orang Baik Maka Tambahkanlah Kebaikannya Ya Allah Jika Ia Orang Yang Bersalah Maka Ampunilah Ya Allah Janganlah Engkau Haramkan Janganlah Engkau Haramkan Kami Atas Pahalanya Dan Janganlah Engkau Sesatkan Kami Setelahnya Itu Mendoakan Dalam Solat Jenazah Tidak Hanya Untuk Mayitnya Tapi Juga Untuk Dirinya Mungkin Yang Mati Itu Ustad Atau Kiai Atau Sheikh Atau Guru Ngaji Di Situ Mati Maka Saat Menyolatkan Ya Allah Jika Ustadzku Ini Adalah Orang Yang Baik Tambahkanlah Kebaikannya Ya Allah Jika Jenazah Ini Yang Aku Solati Ini Orang Yang Salah Ya Allah Ampunilah Kesalahan Ya Allah Setelah Matinya Mayit Atau Jenazah Yang Kami Solatkan Ini Ya Allah Kami Yang Ditinggalkan Jangan Sampai Tersesat Walaupun Ga Onok Sing Mulang Tapi Tetap Mohon Kepada Allah Tidak Tersesat Ya Itu Tentang Dalil Tidak Wajibnya Membaca Fatihah Saat Solat Jenazah Dimana Ada Ada Yang Perlu Dibahas Tidak Pakai Al-Bajahan Al-Fatihah Pakai Ibtitah Pakai Tidak Ibtitah Tidak Tidak Pakai Ibtitah Tidak Solat Jenazah Itu Setelah Takbir Langsung Fatihah Tidak Tidak Allah Mabak Itbah Ini Tidak Ada Ataupun Solat Jenazahnya Dilaksanakan Malam Hari Kemudian Doanya Ibtitah Diganti Wajah Tidak Ada Disini Juga Dijelaskan Tidak Adanya Doa Ibtitah Lain Lain Ini Tadi Menurut Sheikh Yang Nulis Buku Ini Panjeneng Abu Malik Kamal Bin Said Salim Mengatakan Pendapat Pertama Adalah Yang Paling Rojih Paling Kuat Adapun Atar Ibnu Umar Ada Kemungkinan Ia Tidak Membaca Selain Umul Quran Atau Al-Fatihah Demikian Pula Atar Ubadah Bin Samit Tadi Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Alasan Terlebih Lagi Dalam Atar Itu Tidak Disebutkan Takbir Selanjutnya Gak ada ya Takbir Kedua Ketiga Sampai Keempat Kelima Keenam Ketujuh Kedelapan Kesembilan Gak ada Dan Tidak Pula Salam Namun Apakah Hal Itu Tidak Wajib Yang Benar Adalah Bahwa Suratul Fatihah Itu Dibaca Wallah A'lam Ini Ulasan Si penulis Buku ini Setelah Dipaparkan Semuanya Menurut Pendapat Beliau Yang nulis Buku ini Memilih Menjatuhkan Pilihan Saat Salat Jenazah Wajib Baca Fatihah Berikutnya Ini Tadi Kemudian Setelah Takbir Yang kedua Membaca Salawat Atas Nabi Di Salawat Atas Nabi Setelah Takbir Yang kedua Dibagi Penggali Kubur Yang belum Pernah Melaksanakan Salat Jenazah Nanti Sampan Bergeser Sebelum Wafat Sebelum Meninggal Berarti Mungkin Ikut Memandikan Ikut Mengkafankan Ikut Mensolatkan Setelah Takbir Kedua Membaca Salawat Boleh Salawatnya Pendek Allahumma Salli Ala Muhammad Boleh Pendek Mana Salallahu Ala Muhammad Boleh Boleh Yang terbaik Salawat Ibrahim Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Salli Ta'ala Ibrahim Wa Ali Ibrahim Mabarik Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Barok Ta'ala Ibrahim Wa Ali Ibrahim Fil Alamina Innaka Hamidum Majid Itu Salawat Ibrahim Ya Jadi Jenengan Baca Yang pendek Boleh Yang penting Membaca Salawat Dimana Redaksi Salawat Atas Nabi Sallallahu Ala Sallam Yang paling Lengkap Adalah Seperti Pada Bacaan Tasahud Tadi Saya Baca Itu Salawat Yang ada Pada Tasahud Seperti Itu Tadi Sudah Saya Bacakan Berdoa Untuk Mayit Setelah Selesai Semua Takbir Dengan Penuh Ikhlas Ikhlas Seiki Hingga Pate Awaiti Kadang-kadang Maksudnya Belum Terbiasa Mengikhlaskan Amalan Ibadah Apalagi Saat Hidupnya Jendengan Pernah Dibuat Jengkel Olehnya Kadang-kadang Melok nyolati Tapi Gak patah Ikhlas Nunggu Nyatin Ini Baga Nyonyor Kon Mudar Begitu Jangan Kita Tetap Berusaha Ikhlas Ikhlas Ikhlasnya Sudah Memang Kalau Sudah Ikhlas Luar Biasa Ikhlas Itu Pahalanya Dilipat Gandakan Yang Berlipat Lipat Dan Tidak Terhingga Dan Ini Terus Menerus Mengalir Tentang Ikhlas Itu Makanya Yaitu Ikhlas Itu Gwampang Dihun Yang Cangkem Tapi Sulit Dipraktek Nenggu Ati Ngomong Ikhlas Itu Ati Gak Cangkem Gak Pernah Kita Contohkan Si A Tidur Nenggani Sebelah Sini Si B Tidur Disamping Nyalam B Mati KB Eh Wisturu Takon Uwis Aku Wisturu Berarti Gurung Padahal Iyo Aku Ikhlas Kan ikhlas Tengke Aku Ini Iyo Aku Ikhlas Padahal Kan Gak Gampang Ikhlas Iyo Aku Ikhlas Padahal Tako Tengke Gwane Kan Wisturu Tako Gane Suara Niblas Iyo Aku Wisturu Berarti Belum Padahal Kan ikhlas Iyo Aku Ikhlas Temen Aku Ikhlas Berarti Gurung Sebab Ikhlas Itu Gwane Ngeru Ujok Kan Tako Ikhlas Sampai Ngomong Malah Kan Angel Makanya Belajar Ikhlas Itu Luar Biasa Harus Senantiasa Dibiasakan Seperti Melangkahkan Kaki Tadi Dari Rumah Kesini Ini Ikhlas Hanya Karena Allah Luar Biasa Terbiasa Ikhlas Itu Enak Tapi Gurung Terbiasa Ikhlas Itu Gak Enak Memang Contoh Sederhana Kulon Jenengan Dati Wang Tua Anak Yano Sindab Blek Pomo Terus Akhirnya Wang Tuan Ngucap Walah Jilik Kon Tak Gede Akhirnya Kundat Kundat Kon Loro Tak Guna Rumah Sakit Aku Sampai Ngetek Kisah Min Tak Dal Tanah Hiki Sakit Kon Gede Gede Kok Dab Men Jabang Bayi Lain Nile Tadi Ikhlas Itu Tadi Biar Dia Itu Dab Kalau Gak Dab Nek Muring Muring Ojo Ngungkit Ngungkit Biaya Sindigawi Ya Itu Tadi Ikhlas Njogo Ikhlas Ini Perlu Memang Ngawai Dewi Karena Membuat Kita Itu Jengkel Mama Nih Jengkel Sembarangkali Rewisan Saat Nyolati Kita Nggak Ikhlas Jangan Jadi kita Usahakan Seikhlas Berdoa Untuk Mayit Setelah Selesai Semua Takbir Dengan Penuh Ikhlas Ini Nengan Waktu Haji Atau Umroh Itu Takbir Itu Seolah-olah Nggak ada Jeddah Apapun Allahu Akbar Setelah Solawat Itu Langsung Allahu Akbar Allahu Akbar Saya Di Madinah Saat itu Pernah Mengikuti Solat Jenajah Takbirnya Empat Kali Tiba-tiba Di Makkah Itu Solat Jenajah Takbirnya Lima Kali Baru Takbir Yang Terakhir Ini Baca Doa Ini Puanjang Takbir Yang Kelima Menuju Salam Takbirnya Sampai Salamnya Itu Agak Panjang Disini Keterangannya Berdoa Untuk Mayit Setelah Selesai Semua Takbir Takbir Peng Songo Ya Takbir Dulu Peng Songo Sampai Selesai Baru Berdoa Malah Yang paling Sering Dilakukan Itu Empat Kali Jadi Setelah Takbir Yang Pertama Dalamnya Baca Fateha Setelah Takbir Kedua Membaca Salawat Yang Ketiga Ini Mikur Takbir Kalau Yang Keempat Berarti Selesai Takbir Yang Keempat Langsung Berdoa Di kita Biasanya Takbir Ketiga Ini Mocodongo Nanti Takbir Keempat Mocodongo Mana Kalau Lihat Ini Takbir Dulu Sampai Selesai Hitungan Takbirnya Tadi Baru Membaca Doa Disunahkan Mengikhlaskan Doa Untuk Mayit Itu Tadi Walaupun Menyenengan Jengkel Ya Seperti Tadi Ya Allah Jika Mayit Ini Baik Ya Allah Tambahkan Kebaikannya Ya Allah Jika Mayit Ini Termasuk Orang Yang Menjengkelkan Kami Ya Allah Mayit Yang Kurang Ajar Ya Allah Ampunilah Dosa-dosanya Ya Allah Gimana Apa Tidak Karena Jengkel Kehati Gimana Itu Tetap Kita Ikhlaskan Ya Hanya Karena Allah Jadi Kita Tidak Karena Mayit Khusus Ikhlas Khusus 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 Ikhlas Jangan Jangan Jadi Tetap Kita Berusaha Semuanya Itu Ibadah Karena Allah Bukan Karena Mayit Baik Atau Buruk Mayit Kafir Ya Jadi Sholati Kan Begitu Kan Ya Mempanjani Gak Boleh Kan Yolati Orang Kafir Itu Itu Tadi Doa Untuk Mayit Setelah Semua Takbir Dilaksanakan Dari Abu Rerah Berkata Saya Pernah Mendengar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Ida Solaitum Alal Jana Izi Fa Akhlisu Lahat Dua Ini Ida Solaitum Rikolo Nyolati Nirokabeh Alal Jana Izi Ngatasi Piro Piro Jenazah Tiap Tiap Kamu Mensolati Jenazah Fa Akhlisu Mongkopodong Nih Laskini Rokabeh Jadi Jana Es itu Janazah Yang mau Macem-macem Jenazah Anak Sing Soli Anak Sing Gak Patek Soli Anak Sing Soli Tapi Jenengi Tok Jenengi Memang Pak Soleh Tapi Kelakuannya Masalah Itu Semuanya Kita Harus Mengikhlaskan Kita Mengikhlaskan Doa Kita Fa Akhlisu Mengkopodong Nih Kelaskini Rokabeh Laham Maring Jenazah Ad Doa A Indung Ya Allah Jika Mayit ini Baik Menurutmu Ya Allah Tambahkanlah Kebaikannya Ya Allah Jika Mayit ini Mayit yang Jelek Ya Allah Menurut Jenengan Ampunilah Ya Allah Sampai Terbalik Ya Allah Mayit ini Kau kurang Ajar Ya Allah Menurutku Loh Jenengan Seksomawan Ya Allah Sedah Sedah Jangan 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 Jadi Doanya Seperti Itu Beberapa Contoh Doa Dalam Solat Jenazah Allah Makhbirlahu Warhamhu Wa'afihi Wa'fu'anhu Wa'akirim Nuzulahu Wawasik Madakkholahu Disini Haru kata Mudakkholahu Wa'aksilhu Bilma'i Wasalji Walbarat Wa'akihi Min khotoyaya Kamayuna Kothawbul Abyadu Minadanas Wa'abdilhu Daran Khairan Mindarih Wa'ahlan Khairan Minahlih Wa'zawjan Khairan Minzawjih Wa'adkhilhul Jannata Wa'a'idhu Minadabil Qobri Kayak gini Doanya Ya Allah Masukkan Jenazah ini Kedalam Surgamu Ya Allah Dan selamatkan Ya Allah Jenazah ini Dari Seksa Kubur Dan bahkan Selamatkan Ya Allah Dari Seksa Neraka Walaupun Jenengan Juegel Dengan Mait Itu Dunganya Bagus Itu Jangan Sampai Dengaki Ya Allah Kalo Dik Anjol Kali Mait Ini Ya Allah Jenengan Ancup Ancup Pakai Tengenin Rokon Jenengan Ya Allah Jangan Tetap Doanya Wa'adkhilhul Jannata Ya Allah Masukkan Kedalam Surgamu Ya Allah Wa'adhuhu Minadabil Qobri Selamatkan Dari Seksa Kubur Aumin Adabinar Atau Juga Selamatkan Dari Seksa Neraka Itu Ya Atau Allah Magfir Lihayina Wa'amayitina Wa'asyahidina Wa'gho'ibina Wa'sohirina Wa'kabirina Wa'dhakarina Wa'untana Allahumma Man Ahyaitahu Minna Fa'akhihi Alal Islam Wa'man Tawafaitahu Minna Fatawafahu Alal Iman Allahumma Latakhrimna Ajrahu Walatudillana Ba'dahu Itu Di ataranya Loh Anjing Isak Sudah Gerung Praktek Gimana Itu dulu Apa Ditambah Mungkin Ada yang Perlu Dibahas Bismillahirrahmanirrahim 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 Gak ada contoh ya Saat sholat itu Ya Takbirnya Utuh ya Tidak Dipotong Di tengah Jadi Wakof Nunggone Allah Allah itu Sudah ada Haknya Nek Wakof Terus Dambai Hu Akbar Berarti Haknya Diwacoping Pindu Malian Kalau Allah Baca Matobi Allahu Akbar Boleh Tapi Ini Allah Manduk Hu Akbar Berarti Haknya Dipaca Dua Kali Itu Salah Cara Membacanya Ya Saya Belum Pernah Melihat Contoh ya Saat sholat Saat sholat Saat sholat Itu Takbirnya Harus Utuh Ya Itu Tadi Perlunya Imam Sholat Itu Alim Dalam Urusan Shariah Ya Seperti Itu Berarti Biar Tidak Baca Dipotong Kayak Gitu Kalau Dipotong Seperti Tadi Berarti Haknya Dibaca Dua Kali Andekan Itu Aturan Orang Yang Baca Quran Saat Wasol Dan Wakof Itu Pun Juga Tidak Dibenarkan Tidak Dibenarkan Bacaan Seperti Itu InsyaAllah Ada Yang Lain Ibu Ibu Kalau Tidak Ada Kita Tutup Dengan Doa Tidak Fartul Majelis Subhanakallah Mabih Hamdika Asyadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Wa Atubu Ilai Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih.